Yang mengejutkan mereka adalah ketika telapak tangan itu mendarat, semua rune di runik aray menyala pada saat yang bersamaan. Mungkinkah anak itu akan mendapat masalah besar dan runik aray akan menggunakan metode terkuatnya untuk melakukan serangan balik? Raja Iblis mau tidak mau berpikir demikian. Namun, dia segera menyadari bahwa dia salah. Setelah kilatan cahaya yang tiba-tiba, semua rune tiba-tiba meredup. Segera setelah itu, mulut Raja Iblis bergerak-gerak. Semua rune sebenarnya membuka jalan di mana pemuda itu berada. Kemudian, pemuda itu berjalan masuk dengan santai, seolah-olah tempat dia berada adalah rumahnya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana pemuda itu bisa masuk ke dalam runik aray yang tidak bisa mereka hancurkan dengan mudah? Raja Iblis tercengang. Kepala keluarga Song, apa yang terjadi? Raja Iblis mau tidak mau bertanya pada Song Zee. Mulut Song Zee juga terbuka lebar karena terkejut. Setelah mendengar pertanyaan Raja Iblis, dia kembali sadar. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan pasti, pemuda ini mengetahui bagian terlemah dari runik aray. Itu sebabnya dia bisa menghancurkannya dengan mudah dan masuk. Tentu saja masih ada kemungkinan lain. Jika pihak lain adalah pemontrol runik aray, tentu akan lebih mudah baginya untuk masuk. Namun, runik aray telah ada entah berapa lama. Bagaimana Song Zee bisa berpikir bahwa pihak lain adalah pemontrol runik aray? Oleh karena itu, dia percaya bahwa pihak lain harus mengetahui bagian terlemah dari runik aray. Kemudian, Song Zee buru-buru berteriak, Raja Iblis, tunggu apa lagi? Cepat masuk ke dalam barisan. Raja Iblis bereaksi dan buru-buru bergegas menuju lorong itu. Namun, saat sosoknya melintas di depan lorong, runik kembali ke keadaan semula dan lorong itu segera menghilang. Hal ini menyebabkan Raja Iblis menabrak runik aray dan segera bangkit kembali. Setelah terjatuh beberapa kali, Raja Iblis memanjat dengan marah. Setelah raungan yang keras, dia dengan keras menamparkan ke arah serangan pemuda itu. Menurutnya, itu pasti bagian terlemah dari runik aray. Sekarang dia menggunakan kekuatan yang berkali-kali lebih kuat dari kekuatan pihak lain, jalan itu pasti akan terbuka. Bang! Dia dengan keras menamparkan tempat runik aray berada. Namun, yang membuatnya tertekan adalah runik aray tidak membuka jalan sama sekali. Kepala keluarga Song, apa yang terjadi? Raja Iblis bertanya dengan marah. Saat ini, ekspresi Song Zee bahkan lebih terkejut. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya dan berkata, Raja Iblis, metode pihak lain dalam menghancurkan formasi benar-benar berbeda dari kita. Apa bedanya? Kami menggunakan metode tetap untuk menghancurkan formasi. Metode ini hanya akan memungkinkan kami menyentuh bagian terlemah dari formasi setelah waktu yang lama. Namun, metode pihak lain benar-benar berbeda. Mereka menggunakan mata mereka untuk melihat di mana bagian terlemahnya. Dari formasi itu, itu juga karena mereka mampu menembus formasi dalam sekejap. Song Zee menjelaskan dengan ekspresi terkejut. Maksudnya itu apa? Raja Iblis, yang tidak tahu banyak tentang rune, menjadi bingung. Bagaimana aku mengatakannya? Pihak lain menemukan bagian terlemah dari formasi rahasia dengan mengamati rune, kata Song Zee. Amati rune ini. Apakah kamu bercanda? Raja Iblis mengerutkan kening. Menurut pendapat Raja Iblis, bahkan jika dia memiliki seratus pasang mata lagi, dia tidak akan bisa melihat pola rune ini. Ini karena rune ini terus berkedip dan berkedip. Bagaimana dia bisa melihat polanya? Singkatnya, kamu tahu bahwa kemampuan lawan dalam rune bukanlah sesuatu yang bisa aku bandingkan. Song Zee tersenyum pahit. Dia bukan satu-satunya yang tidak bisa membandingkan. Menurutnya, bahkan Tuan Pulau Pan pun mungkin tidak bisa melakukan ini secara langsung. Raja Iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, rune anak ini sebenarnya sangat kuat. Tidak hanya keduanya terkejut, tapi An Zee Jin, yang berada di rune Karai, juga sangat terkejut. Dia bisa dengan mudah menemukan bagian terlemah dari rune Karai. Bahkan jika dia membenamkan dirinya dalam rune selama seratus tahun, dia tetap tidak bisa membandingkannya dengan pihak lain. Pihak lain masih sangat mudah. Bagaimana dia melakukannya? Seorang Zee Jin berpikir dengan ragu. Pemuda ini secara alami adalah Lin Long. Dia sudah lama berada di lembah ini, jadi dia menyadari semua yang terjadi di sini. Dengan rasa dan kekuatan ilahi yang kuat, mustahil bagi Song Zee dan yang lainnya untuk menemukan keberadaannya, apalagi orang lain. Dia tahu bahwa Ganoderman Rakacian Sembilan Lubang memiliki teknik cloning, jadi dia tidak bergerak sebelumnya. Sebaliknya, dia telah melacak Ganoderman Rakacian Sembilan Lubang. Ketika An Zee Jin menemukan alam mistik ini dan alam mistik muncul, dia mengikuti An Zee Jin ke dalamnya. Raja Iblis dan Song Zee, yang datang kemudian, tentu saja tidak punya cara untuk menemukan keberadaannya. Kemudian, ketika Raja Iblis dan Song Zee hampir kehabisan rune Karai, dia muncul. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan untuk memperoleh keuntungan tanpa melakukan apapun. Namun, Song Zee dan yang lainnya tidak mengetahui hal ini. Sebagai seorang ahli yang pernah menjadi Kaisar Wu, pengetahuan Lin Long tentang rune bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan An Zee Jin dan Song Zee. Selain itu, dia telah memperoleh wawasan seperti itu dari runik arai milik Cu Xisen. Setelah jangka waktu yang lama, dibawah pemahamannya yang terus-menerus, kemampuannya saat ini berkali-kali lebih kuat daripada saat dia berada di Cu Xisen. Oleh karena itu, An Zee Jin dan Song Zee tidak dapat dibandingkan dengannya. Tentu saja, ini juga karena dia pernah melihat runik arai ini sebelumnya dan runik arai saat ini dalam kondisi lemah. Kalau tidak, jika Master Jiwa sebelumnya memimpin tempat ini, dia tidak akan bisa memecahkan runik arai ini dengan mudah. Sementara beberapa dari mereka masih sok, Lin Long tiba di depan rune Pen. Lin Long pertama-tama memasukkan Ganoderman Rakacian Sembilan Lubang ke dalam tasnya. Ganoderman Rakacian Sembilan Lubang terus-menerus menjalankan dan mengendalikan runik arai. Energinya telah lama habis, sehingga menjadi tidak aktif. Oleh karena itu, Lin Long dengan mudah memasukkannya ke dalam tasnya. Melihat adegan ini, wajah Song Zee dan Raja Iblis bergerak-gerak. Mereka telah mengeluarkan banyak usaha, tetapi mereka bahkan belum menyentuh Ganoderman Rakacian Sembilan Lubang. Namun, pihak lain sudah langsung memasukkannya ke dalam tasnya. Namun, berpikir bahwa pihak lain tidak bergantung pada keakrabannya dengan runik arai, selama dia mengambil rune Pen dan runik arai kehilangan efeknya, mereka tidak akan takut padanya lagi. Ekspresi Song Zee dan Raja Iblis meredah. Selanjutnya, Raja Iblis berkata, Nak, selama kamu mengembalikan Ganoderman Rakacian Sembilan Lubang dan Penarune kepadaku dan lagu Patriark, kami tidak hanya akan membiarkan masa lalu berlalu, kami juga akan mengasuhmu dengan penuh semangat di masa depan. Pada saat ini, Raja Iblis bahkan tega menghargai bakatnya. Kekuatan yang ditunjukkan pihak lain dalam studi rune adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh klan iblisnya. Begitu mereka memiliki bakat seperti itu, klan iblis mereka pasti akan menjadi seperti harimau yang memiliki sayap. Anak muda, Raja Iblis sangat menyukai bakat. Jangan lewatkan kesempatan ini, kata Song Zee. Dia masih ingin merekrut pihak lain. Linlong menutup telinga terhadap kata-kata mereka berdua dan terus meraih rune Pen. Seorang Zijin, yang berada di samping, merasa cemas. Runik arai saat ini mengandalkan rune Pen. Begitu pihak lain mengambilnya, itu sama saja dengan kehilangan arai spirit. Runik arai akan segera kehilangan efeknya. Pada saat itu, dia dan pemuda di depannya akan setara dengan Ikan Raja Iblis dan Song Zee di talenan. Menurut apa yang dia tahu, ada jalan rahasia di balik runik arai. Jika dia tidak mengambil rune Pen dan malah menjelajahi lorong itu, mereka mungkin punya kesempatan untuk melarikan diri. Tentu saja, jika dia melakukan itu, dia pasti akan kehilangan rune Pen. Namun, pada saat peluang bertahan hidup sangat kecil, dia akhirnya memilih untuk memorbankan nyawanya sendiri. 592 Apa yang membuat An Zijin menghela nafas lega adalah setelah mendengar teriakannya, pihak lain menghentikan apa yang mereka lakukan. Apa masalahnya? Linlong berbalik dan bertanya pada An Zijin yang ada di sampingnya. Saudaraku, jika kamu mengambil pena rahasia, susunan rahasia akan kehilangan efeknya. Ketika itu terjadi, tanpa perlindungan dari susunan rahasia, kamu tidak akan bisa menandingi mereka sama sekali. Pada akhirnya, kamu menang. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Dan aku tahu, ada jalan rahasia di belakang kita. Jika kita meninggalkan pena rahasia ini, kita akan bisa pergi dengan selamat. An Zijin berkata sebentar-sebentar. Tetua penetrating Cloud Sekte lupa memberi tahu Island Master Pan informasi ini. Dia tidak menyangka itu akan menjadi sedotan penyelamat hidupnya. Kamu ingin meninggalkan tempat ini dengan selamat? Linlong tersenyum dan melanjutkan, Aku bisa membiarkanmu pergi dengan selamat, tapi apa yang akan kamu berikan padaku sebagai imbalannya? Apa yang kamu inginkan? Bagaimana kalau aku memberimu beberapa barang berharga, seperti pil, teknik ki, pedang rune? Aku bahkan bisa membawamu ke Sekte Piercing Cloud kami dan membiarkan kepala Sekte dengan penuh semangat mengasuhmu, membuatmu menonjol di Sekte Piercing Cloud. Tampaknya setelah beristirahat sejenak dan memulihkan sebagian kekuatannya, kata-kata An Zijin agak lincah. Maaf, aku tidak menginginkan semua itu. Aku hanya ingin pedang api panas itu ada padamu, kata Linlong dengan tenang. Meskipun An Zijin tampak peduli padanya, Linlong tahu bahwa dia hanya merasa simpati. Selain itu, bermanfaat baginya karena Linlong masih hidup, jadi dia mengkhawatirkannya. Jika situasinya berbeda, dan dia tidak membantu pihak lain sama sekali, pihak lain pasti akan menghadapinya seperti cara dia memperlakukan Guo Shaoxing dan yang lainnya. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa begitu naif hingga berterima kasih kepada pihak lain? Bisa dibilang dia sudah bersikap sopan dengan mengusulkan pertukaran. Lagipula, dia bisa dengan mudah merebut barang-barang yang dimiliki pihak lain saat ini. Dia tidak perlu berbicara dengan pihak lain seperti ini. Benar saja, saat dia menanyakan pertanyaan seperti itu, ekspresi An Zijin langsung berubah. Tidak, bagaimana aku bisa memberikannya padamu? Kata seorang Zijin. Itu adalah pedang api berkobar, senjata ilahi dari sekte tertinggi. Jika itu dibuang, banyak ahli pasti akan memperjuangkannya. Bahkan Song Zhe dan Raja Iblis pun menginginkannya untuk diri mereka sendiri. Bagaimana dia bisa memberikan pedang rahasia itu kepada Linlong? Aku akan membawamu ke jalan rahasia itu. Sehingga kamu bisa melarikan diri. Itu sudah lebih dari cukup. Kenapa aku harus mengambil yang lain sebagai gantinya? Seorang Zijin berkata lagi. Kalau begitu, kamu bisa menyimpannya. Linlong tersenyum acuh-ta'acuh sebelum berbalik untuk mengambil pena Rune. Situasinya mendesak. Melihat Linlong benar-benar akan mengambil kuas Rune, An Zijin buru-buru berteriak. Aku akan berdagang. Aku akan menggunakan itu. Pedang api mengamuk untuk berdagang. Mendengar ini, Linlong berbalik lagi. Siapa sangka ketika dia berbalik, An Zijin malah berkata dengan enggan, Saudaraku, sembilan lubang cian raka ganoderma itu sudah cukup untukmu. Mengapa kamu membutuhkan sikat Rune ini? Kamu harus tahu bahwa meskipun kamu benar-benar mendapatkannya nanti, kamu tidak akan bisa menggunakannya. Kamu terlalu banyak bicara. Ekspresi Linlong menjadi gelap saat dia membalas. Setelah mengatakan itu, dia bahkan langsung mengambil Rune Space Ring dari pihak lain. Kamu, seorang Zijin tidak menyangka Linlong akan merebutnya darinya. Dia sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Saya sudah memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak memahami situasinya sama sekali. Linlong menggelengkan kepalanya. Meskipun dia dengan sopan menyatakan kondisinya kepada pihak lain, pihak lain sebenarnya tidak mau mengeluarkannya. Bagaimana dia, yang pernah menjadi kaisar bela diri, bisa menanggung ini? Dapat dikatakan bahwa tidak membunuh pihak lain secara langsung sudah menguntungkannya. Setelah mengatakan itu, Linlong tidak lagi memperhatikan pihak lain dan langsung mengutak-atik Rune Space Ring. Melihat Linlong sebenarnya ingin membongkar Rune Space Ring miliknya, Anzijin hanya bisa mencibir. Rune Space Ring miliknya menggunakan metode khusus meneteskan darah untuk mengenali pemiliknya, untuk mencegah benda di dalamnya mudah diperoleh oleh orang lain. Dengan menggunakan metode ini untuk menentukan Rune Space Ring pengguna, hanya ketika pengguna meninggal atau jejak pengguna dihapus melalui metode penghapusan yang rumit barulah orang lain dapat membiarkan divine sense mereka menjelajahi cincin tersebut. Secara umum, hanya alkemis kuat yang akan menggunakan metode ini. Tidak hanya itu, sang alkemis juga dituntut memiliki pengetahuan yang kuat tentang Rune. Jika tidak, tidak ada cara untuk menghapus jejak pengguna asli. Jika seseorang tanpa kemampuan seperti itu ingin menggunakan cara eksternal untuk menghancurkan Rune Space Ring untuk mencapai tujuan mengintip Rune Space Ring dengan divine sense mereka, hasil akhirnya adalah Rune Space Ring akan hancur total. Pada saat itu, tidak ada cara untuk memasukkan barang-barang itu ke dalam tanpa membayar harga yang mahal. Karena itu, Anzijin tidak khawatir pihak lain bisa memasukkan barang-barang itu ke dalam, kecuali pihak lain membunuhnya sekarang. Menurutnya, bagaimana Linlong mudah bisa mahir dalam Rune dan Alkimia pada saat yang bersamaan? Namun, ekspresinya dengan cepat berubah, karena dia menemukan bahwa setelah beberapa nafas, pihak lain benar-benar mengeluarkan pedang api mengamuk. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Seorang Zijin berteriak kaget. Linlong tidak repot-repot memperhatikannya, dan malah memasukkan Rune Space Ring dan raging Flamesword ke dalam Rune Space Ring miliknya. Kemudian, dia berbalik lagi dan mengulurkan tangan untuk mengambil pena Rune. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Seorang Zijin tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak lagi. Namun, dia tidak bisa menghentikan Linlong kali ini, dan Linlong langsung memegang pena Rune di tangannya. Begitu dia memegang pena Rune di tangannya, seluruh runik Array mulai bergetar. Runik Array telah dirusak oleh serangan terus-menerus dari Song Zee dan Raja Iblis, dan sekarang tidak ada pena Rune untuk mengendalikannya, secara alami ia tidak dapat mempertahankan energi Array. Bagaimana Raja Iblis bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu? Dia langsung menyerang runik Array dengan telapak tangannya. Bang, dengan suara keras, Rune di seluruh runik Array runtuh sekaligus. Segera, runik Array yang awalnya memblokir Raja Iblis dan Song Zee segera menghilang tanpa jejak. Hahaha. Melihat cangkang kura-kura akhirnya hancur, Raja Iblis tidak bisa menahan tawa tiga kali. Kemudian, dia melihat ke arah Linlong dan berkata dengan dingin, nak, cepat lempar Pena Rune dan Ganoderma neraka hijau sembilan lubang. Sekarang runik Array telah hilang, Linlong tidak berbeda dengan semut di depannya. Maaf, aku tidak akan memberimu dua hal ini. Linlong mengangkat kepalanya dan menatap Raja Iblis. Saat dia berbicara, dia menyingkirkan Pena Rune. Sebagai mantan Kaisar Wu, bagaimana dia bisa menyerahkan harta yang telah dia peroleh? Kamu benar-benar mendekati kematian. Wajah Raja Iblis menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, karena kamu tidak mau menyerahkannya, aku akan menghajarmu sampai kamu menyerahkannya. 593 Senyum tipis muncul di wajah Linlong ketika dia melihat serangan telapak tangan Raja Iblis yang sombong. Kemudian, dia dengan santai membalas serangan telapak tangan. Bagaimana orang ini bisa bersikap begitu santai? Apakah dia tidak tahu bahwa dia sedang menghadapi Raja Iblis, pemimpin semua binatang buas di pegunungan puncak surgawi? Biarpun Raja Iblis telah mengeluarkan banyak energi, bagaimana serangannya bisa dengan mudah diblokir oleh orang biasa? Melihat Linlong dengan santai membalas, An Zijin tidak bisa menahan senyum pahit di wajahnya. Menurutnya, Linlong hanya bersikap bodoh dan sombong. Seorang Zijin dan Songze merasa bahwa meskipun Linlong tidak terluka para oleh serangan telapak tangan Raja Iblis, dia pasti akan dihajar hingga jatuh ke tanah. Namun, yang tidak mereka duga adalah setelah ledakan keras, Raja Iblislah yang dikirim terbang. Di sisi lain, Linlong masih berdiri dengan tenang di posisi aslinya. Bagaimana ini mungkin? Raja Iblis memasang ekspresi tidak percaya ketika dia jatuh ke tanah. Meskipun Ki Primordialnya belum pulih, dan dia belum menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, kekuatan telapak tangannya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Tapi sekarang, lawannya tidak hanya memblokirnya, dia bahkan mengirimnya terbang. Lagi. Bagaimana Raja Iblis bisa menjaga wajahnya setelah dikirim terbang oleh siapapun? Sambil meraung, dia segera menyerang Linlong lagi. Kali ini, dia mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Gelombang energi melesat ke arah pihak lain seperti naga liar, dan ada api seperti hantu yang menyala di atas gelombang energi ini. Api spektral. Seorang Zijin berseru dalam hatinya ketika dia melihat nyala api pada energi Raja Iblis. Karena Raja Iblis pada dasarnya tidak meninggalkan pegunungan puncak surgawi, api spektral miliknya tidak masuk dalam daftar api spiritual wilayah selatan. Namun, An Zijin tahu bahwa api spektral bahkan lebih kuat daripada api spiritual Zhou Peng dan Qi Wan Ming. Itu pasti berada di peringkat sepuluh besar. Song Zijin tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Raja Iblis mengeluarkan api spektral. Dia menghela nafas bahwa akan ada satu Master Rune yang kurang kuat di dunia di masa depan. Meskipun dia tidak tahan melihat seorang jenius jatuh begitu saja, bagaimana dia bisa memprovokasi Raja Iblis ketika dia sedang marah? Jejak keheranan melintas di mata Linlong ketika dia melihat Raja Iblis menggunakan spektral flame. Lagi pula, bahkan di kehidupan sebelumnya, dia jarang melihat spektral flame. Namun, mengapa dia menaruh api spiritual di matanya? Dengan lambayan tangannya, sebuah kekuatan segera ditembakkan untuk menghadapi kekuatan yang datang. Yang mengherankan, ada api emas yang menyala di permukaan kekuatan ini. Nyala api ini tampak seperti logam cair yang terbakar. Kelihatannya sangat aneh. Itu adalah api roh logam. Nyala api macam apa itu? Melihat nyala api yang aneh, Song Zee dan An Zijin hanya bisa melebarkan mata mereka. Dan yang membuat mereka semakin terkejut adalah bahwa api roh yang aneh ini terlihat sangat kuat, seolah-olah tidak lebih lemah dari api hantu. Apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan wajah mereka bergerak-gerak tak terkendali. Itu karena api aneh itu lebih kuat dari api spektral. Awalnya, saat spektral flame digunakan, udara dipenuhi aura suram, membuat mereka merasa seolah-olah berada di gua yang dingin. Namun, saat api emas aneh muncul, aura suram segera melemah. Saat kedua kekuatan bertabrakan, aura suram menghilang. Bang! Setelah ledakan keras, Raja Iblis segera terlempar seperti layang-layang dengan tali putus. Kali ini, tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, dia tercekik hingga mengeluarkan setegup darah. Dan pada saat ini, mereka menyadari bahwa Linlong pasti memiliki kekuatan seorang Marsial Overlord. Karena jika tidak, sekuat apapun api spiritualnya, mustahil untuk melukai Raja Iblis secara langsung. Kemampuan pemuda ini dalam menyembunyikan auranya bahkan lebih baik dariku. Dia terlihat setidaknya dua tahun lebih muda dariku. Bagaimana dia bisa mencapai rilem Marsial Overlord? Api rohani macam apa ini? Mengapa auranya begitu menakutkan? Pikiran seperti itu terlintas di benak Anzi Jin dan dia benar-benar tercengang. Kita harus tahu bahwa dia adalah seorang jenius yang langka di Cloud Pier Chingsek. Bahkan di seluruh wilayah selatan, jika dia berani mengatakan bahwa dia adalah nomor satu, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka adalah nomor dua. Justru karena inilah dia dapat membunuh Guo Shaoxing dan dua lainnya secara berturut-turut. Tapi sekarang, dibandingkan dengan pemuda di depannya, dia tidak tahu berapa kali lebih lemah dia. Apakah dia mulai berkultivasi di dalam rahim ibunya? Anzi Jin berteriak dalam hatinya. Tidak hanya Anzi Jin yang terkejut, Song Zhe dan Raja Iblis juga terkejut. Api spiritual Song Zhe juga sangat terkenal di wilayah selatan. Namun, dibandingkan dengan api spiritual yang tidak diketahui dari pihak lain, hal itu tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Sedangkan untuk Raja Iblis, sebagian besar kepercayaan dirinya berasal dari Spektral Flame. Sejak dia mendapatkan Spektral Flame, dia tidak pernah dikalahkan oleh siapapun. Itu juga karena dia mampu memimpin seluruh klan Iblis di Pegunungan Puncak Langit. Namun kini, dia justru telah dikalahkan oleh pemuda tak dikenal tersebut. Jika berita ini menyebar, dia pasti akan dipermalukan oleh seluruh klan Iblis. Mereka awalnya mengira pihak lain hanyalah udang kecil. Siapa yang mengira pihak lain sebenarnya adalah binatang buas. Sementara beberapa dari mereka masih sok, Linlong melangkah keluar dari Aula Utama. Tuan Song, kamu tidak bisa membiarkan dia pergi. Di seberangnya, Raja Iblis berdiri dan berkata pada Song Zhe, yang berdiri dalam keadaan Linglung. Sebagai anggota klan Iblis, tubuh Raja Iblis tidak ada bandingannya dengan manusia. Oleh karena itu, kemampuan pemulihannya secara alami kuat. Baiklah, mari kita bergabung untuk menghadapinya. Wajah Song Zhe menjadi gelap saat dia bereaksi. Setelah merencanakan begitu lama, Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang adalah sesuatu yang harus dia dapatkan. Bagaimana mungkin dia rela membiarkan pemuda ini mengambilnya begitu saja. Dua ahli yang sangat terkenal dari Pegundungan Selatan sebenarnya bergabung untuk menghadapi pemuda ini. Mendengar kata-kata Song Zhe, An Zijin akhirnya menyadari betapa menantangnya pemuda ini. Kita harus tahu bahwa Song Zhe dan Raja Iblis sama-sama pemimpin kekuatan besar. Terutama Raja Iblis, yang memimpin klan iblis yang menyebabkan manusia di Pegundungan Selatan menjadi pucat saat namanya disebutkan. Namun kini, kedua ahli ini sebenarnya bekerja sama untuk menghadapi siapapun. Jika berita ini tersebar, seluruh Pegundungan Selatan pasti akan gempar. Tidak, bukan hanya Pegundungan Selatan, tapi seluruh benua langit berlumpur akan gempar. Pemuda ini benar-benar jenius di antara para jenius. Seorang Zijin berseru dalam hatinya. Sebagai seorang jenius yang tak tertandingi dari Cloud Pier Chingsek, kapan dia pernah begitu terkejut? Jika dia mengetahui latar belakang Linlong dan mengetahui bahwa Linlong sendirian telah tunduk pada seluruh Akademi Sky Evolution, dia mungkin akan langsung pingsan karena terkejut. Saat An Zijin berseru kaget, suara seruling yang merdu terdengar di aula utama. Jelas, Song Zee sebenarnya memilih menggunakan seruling rahasia untuk menghadapi Linlong. Memahami hal ini, wajah An Zijin berkedut. 594. Suara seruling yang merdu bergema di seluruh aula. Seorang Zijin mengalami kesurupan sejenak. Meskipun pemuda ini kuat, di bawah serangan gabungan Raja Daemon dan lagu Patriarch, tidak mungkin dia bisa mendapatkan keuntungan apapun. Terutama ketika Patriarch Song bahkan menggunakan lagu Requiem. Sesaat sebelum dia pingsan, pikiran An Zijin berkelebat dengan pemikiran ini. Segera setelah itu, dia pingsan. Song Zee tidak punya pilihan selain menggunakan seruling rune. Meskipun dia berdiri diam dan memainkan seruling, dia sudah mendekati batas kemampuannya dalam hal kehendak ilahi. Dalam keadaan seperti itu, jika dia tiba-tiba mengubah metodenya dan menggunakan keterampilan bela diri alih-alih rune flute, perubahan mendadak itu pasti akan mengalahkannya, yang berada di ambang kehancuran. Oleh karena itu, dia hanya memilih menggunakan rune flute untuk menyerang pihak lain. Terlebih lagi, Requiem jelas lebih efisien daripada menggunakan keterampilan bela diri. Saat upacara peringatan mulai dimainkan, Raja Iblis juga ikut bergerak. Dengan suara gemuruh yang keras, dia menyerang Linlong lagi. Dalam proses menyerang, seluruh sosoknya benar-benar berubah. Tubuh aslinya yang setengah bayar tiba-tiba membesar, dan dalam sekejap mata, seekor gorila yang sangat kuat muncul di depan Linlong. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan melambaikan lengannya yang tebal dan berbulu ke arah Linlong. Saat ia mengayunkan tangannya dengan liar, spektral flame membakar lengannya. Jelas sekali, untuk menghadapi Linlong, Raja Iblis bahkan telah mengungkapkan wujud aslinya. Hmm, gorila! Senyum tipis sekali lagi muncul di wajah Linlong. Dia tiba-tiba menghentakkan kakinya dan bertemu dengan Raja Iblis dengan serangan telapak tangan. Tubuh Raja Iblis sangat besar sehingga Linlong tampak sekecil semut. Hal ini membuat Song Zhe berpikir bahwa pemuda di depannya itu seperti telur yang pecah di batu. Namun, begitu pemikiran ini muncul di benaknya, ekspresi terkejut segera muncul di wajahnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pemuda itu begitu tenang dan tenang saat menghadapi Raja Iblis. Dia tidak terpengaruh sama sekali oleh requiemnya. Bagaimana ini mungkin? Island Master Pan mengatakan bahwa bahkan ahli rilem Martial King pun akan terpengaruh. Mengapa pihak lain bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Melihat pihak lain, dia terkejut sekali lagi karena dia menemukan bahwa pihak lain tidak menggunakan api emas dari sebelumnya, melainkan api putih pucat. Saat api muncul, suhu di sekitar turun drastis. Bahkan seseorang sekuat Song Zhe tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Ada pun api spektral Raja Iblis, sekali lagi tenggelam dalam dinginnya. Ini adalah api spiritual yang bahkan lebih kuat dari api spektral. Siapakah anak nakal ini, yang sebenarnya memiliki dua jenis api spiritual yang begitu kuat? Seru Song Zhe dalam hatinya. Orang normal bahkan tidak akan bisa mendapatkan jenis api spiritual meskipun mereka menginginkannya. Bahkan dia harus menghabiskan banyak usaha dan mempertaruhkan nyawanya sebelum dia bisa mendapatkan api spiritual yang bisa dianggap memuaskan baginya. Namun, pemuda di depannya memiliki dua api spiritual yang luar biasa di usia yang begitu muda. Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Saat Song Zhe merasa tertekan, dua energi dalam kehampaan bertabrakan sekali lagi. Dengan suara, peng, bayangan lain terbang keluar. Apa yang membuat wajah Song Zhe berkedut adalah kali ini, Raja Iblislah yang terbang keluar. Bang, tubuh besar Raja Iblis menabrak dinding di belakangnya, menyebabkan retakan muncul di dinding seperti besi. Lalu, dia memuntahkan setegup darah lagi. Kali ini, dia yang memiliki tubuh yang sangat tangguh tidak bisa langsung bangkit seperti sebelumnya. Raja Iblis benar-benar tercengang. Dia sudah mengungkapkan wujud aslinya, tapi dia masih tidak bisa menghentikan pihak lain. Adapun Song Zhe, dia sangat terkejut hingga dia lupa meniup serulingnya. Sementara manusia dan Iblis masih sok, Linlong melangkah keluar dari Aula Utama. Pada saat Raja Iblis bisa bangun, Linlong sudah menghilang. Raja Iblis secara alami keluar untuk mengejarnya dan memerintahkan bawahannya melakukan yang terbaik untuk menangkap Linlong. Namun, pada akhirnya, mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Banyak binatang Iblis mengejar Linlong, tapi dengan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa menghentikannya? Yang kurang beruntung adalah para talenta muda yang masih berada di Pegunungan Puncak Langit. Para binatang Iblis melampiaskan kemarahan mereka pada mereka. Jika Song Zhe tidak dengan tegas meminta Raja Iblis untuk tidak melukai talenta-talenta muda ini, mereka pasti sudah mati di Pegunungan Puncak Langit karena kemarahan para binatang Iblis. Lagi pula, jika terlalu banyak orang yang datang untuk berpartisipasi dalam acara Jus untuk pasangan meninggal, Song Zhe tidak akan mampu menjawab kekuatan di balik orang-orang ini. Setelah pengejaran yang sia-sia, Raja Iblis menemukan Song Zhe lagi. Kepala keluarga Song, dari mana asal anak ini? Raja Iblis bertanya dengan marah. Dia telah memutar otak untuk mendapatkan sikat rune, tetapi pada akhirnya, itu semua demi keuntungan orang lain. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Saya tidak tahu tentang itu. Saya harus kembali dan menyelidikinya. Song Zhe tersenyum pahit. Pihak lain sepertinya bukan siapa-siapa. Song Zhe bahkan tidak mengetahui nama pihak lain sebelumnya. Baiklah, kalau begitu aku, Raja Iblis, akan menunggumu selama sehari. Besok, kamu harus memberiku informasi detail tentang anak ini, kata Raja Iblis. Tidak masalah. Lagu Zhe mengangguk. Setelah itu, dia diam-diam mengatur agar orang-orang keluarga Song membawa pergi talenta-talenta muda yang masih berada di lembah. Orang-orang ini tidak tahu bahwa Ganoderma Neraka Cian Sembilan Lubang telah diambil. Mereka hanya mengira Ganoderma masih ada di suatu sudut dan diminta pergi karena tiga hari sudah habis. Namun, ketika mereka kembali, mereka menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Itu karena orang yang hilang jelas-jelas termasuk Guo Shaoxing, Zhou Peng, dan Qi Yuanming. Oleh karena itu, mereka yang awalnya ingin meminta Song Zhe untuk mengadakan pertarungan lain untuk acara pasangan menutup mulut mereka. Orang-orang kuat seperti itu telah menghilang tanpa bisa dijelaskan. Masalah ini agak besar, dan kekuatan di belakang mereka bertiga pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Namun, saat dia melihat Song Zhe nanti, dia memberikan jawaban. Tanpa diundang oleh Song Zhe, An Zijin dari Cloud Pierre Chingsek menyelinap ke beberapa lembah dan membunuh Guo Shaoxing, Zhou Peng, dan Qi Yuanming, yang bertarung demi Ganoderma Neraka Cian Sembilan Lubang. Dia juga mencuri barang-barang berharga mereka, termasuk Ganoderma Neraka Cian Sembilan Lubang. Song Zhe menyatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk menangkap An Zijin, yang telah melarikan diri, dan meminta penjelasan dari Cloud Pierre Chingsek. Jika Sekte Cloud Pierre Ching melindungi An Zijin, keluarga Song Zhe pasti akan mengumpulkan kekuatan seluruh klan untuk membunuh jalan mereka ke dalam Sekte Cloud Pierre Ching dan mengembalikan talenta muda yang dibunuh oleh An Zijin ke pengadilan. Kata-kata kosong tentu saja tidak punya bukti. Namun, ketika Song Zhe mengumumkan video An Zijin membunuh Guo Shaoxing dan dua lainnya, hal itu langsung menimbulkan keributan. Ini karena ini adalah bukti yang kuat. Bahkan jika orang-orang dari Sekte Cloud Pierre Ching memiliki lidah yang fasi, mereka tetap tidak akan mampu mengubah fakta bahwa An Zijin membunuh Guo Shaoxing dan dua orang lainnya. Kali ini, An Zijin mendapat masalah besar. Sekte Cloud Pierre Ching berada dalam bahaya. Pemikiran seperti ini muncul di benak setiap orang. Awalnya hanya sekedar acara jus sederhana untuk acara pasangan. Sekarang setelah berkembang ke tahap ini, itu benar-benar mengejutkan semua orang. 595 Song Zhe dengan cepat memperoleh informasi pihak lain. Ketika dia mengetahui bahwa pihak lain berasal dari Akademi Sky Evolution, yang cukup jauh dari kota Nan Yue, dan dipanggil Lin Long, dia merasa sedikit bingung. Dalam ingatannya, pemuda paling berbakat di Akademi Sky Evolution tidak bernama Lin Long, tapi Yang Jian. Mungkinkah dia mengubah namanya dan sebenarnya menjadi Yang Jian? Song Zhe segera menolak gagasan ini, karena tidak peduli betapa berbakatnya Yang Jian yang asli, mustahil baginya untuk menghadapi dia dan Raja Iblis sendirian. Mungkinkah dia monster yang baru saja bergabung dengan Akademi Sky Evolution, atau penipu ulung? Dengan pemikiran itu, dia segera mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Segera, orang yang dia kirim kembali dengan membawa laporan. Mendengar laporan pihak lain, Song Zhe sangat terkejut hingga bola matanya hampir jatuh ke tanah. Ini karena memang ada seseorang bernama Lin Long di Akademi Sky Evolution. Namun, Lin Long ini bukanlah orang biasa, melainkan sosok yang mengerikan. Dia sendirian mengalahkan seluruh Akademi Sky Evolution, dan kemudian secara langsung membuat Akademi Sky Evolution tunduk padanya. Apakah ini manusia? Bahkan jika pihak lain bisa menangani dia dan Raja Iblis sendirian, dia tidak berani percaya bahwa itu benar, karena itu terlalu mengejutkan. Karena itu, dia langsung bertanya, apakah Anda yakin ini benar? Bagaimanapun, Akademi Sky Evolution adalah kekuatan yang bahkan lebih kuat dari keluarga Song miliknya. Dapat dikatakan bahwa meskipun Raja Iblis memimpin klan Iblis dari Pegunungan Puncak Langit untuk menyerang Akademi Evolusi Langit, mereka pasti tidak akan dapat memperoleh manfaat apapun. Tapi sekarang, Anda mengatakan bahwa pihak lain sebenarnya menyerahkan diri ke seluruh Akademi Evolusi Langit. Bagaimana dia bisa mempercayainya? Bagaimana dia berani mempercayainya? Ini benar sekali. Melihat Patriarknya meragukannya, bawahannya segera berkata, saya pergi bertanya kepada orang yang ditanam di keluarga Huo di kota Loyan. Dia membenarkan bahwa memang ada orang seperti itu, dan orang itu bahkan datang ke keluarga Huo di Loyan Kota belum lama ini. Ada juga potret Lin Long yang digambar oleh orang itu. Saat dia berbicara, bawahannya segera mengambil potret. Meskipun gambar orang tersebut tidak terlalu bagus, Song Zhe masih dapat mengetahui secara sekilas bahwa orang dalam potret tersebut adalah orang yang telah mencuri barang darinya dan Raja Iblis. Itu benar-benar dia, Song Zhe tanpa daya tersenyum pahit. Dia awalnya ingin mengumpulkan kekuatan keluarga Song untuk menghadapi pihak lain, dan kemudian merebut kembali Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang dan Kuas Rune. Berdasarkan kekuatan Akademis Kae Evolution, itu lebih dari cukup untuk menghadapi keluarga Song, atau bahkan menghancurkan keluarga Song. Selain itu, Akademis Kae Evolution masih melekat pada keluarga Song. Bahkan jika keluarga Song tidak bertindak, Akademis Kae Evolution saja sudah lebih dari cukup untuk membuat keluarga Song menderita. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dia masih berpikir untuk merebut kembali Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang sekarang? Tentu saja, mengumpulkan Raja Iblis dan bawahannya mungkin memberi mereka sedikit kesempatan untuk bertarung melawan musuh, tapi ini hanya sebuah pemikiran. Bagaimanapun, Klan Iblis Raja Iblis adalah sasaran kritik publik di wilayah selatan. Saat Raja Iblis dan anak buahnya keluar dari pegunungan puncak surgawi, mereka pasti akan menjadi sasaran klan manusia di wilayah selatan. Pada saat itu, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk berurusan dengan Linlong. Aduh, Song Zhe tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Aku bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi kakak kedua. Begitu dia selesai berbicara, seseorang masuk dari luar ruangan. Sosok dan penampilan orang ini sedikit mirip dengan Song Zhe, tapi dia terlihat lebih halus. Itu adalah saudara laki-laki kedua Song Zhe, Song Ming. Kakak, ku dengar ganoderma neraka hijau sembilan lubang direnggut oleh orang-orang dari sekte awan penusuk, kata Song Ming dengan cemas saat dia masuk. Song Zhe memanggil bawahannya dan berkata, kakak kedua, memang ada hal seperti itu. Namun, orang yang merebut neraka hijau sembilan lubang ganoderma bukanlah Anzi Jin, tapi orang lain. Song Zhe segera memberitahunya seluk-beluk masalah tersebut. Ketika dia mendengar bahwa orang yang merebut ganoderma neraka hijau sembilan lubang sebenarnya adalah pemuda yang sangat kuat yang tidak dapat dihadapi oleh keluarga Song mereka, wajah Song Ming segera menjadi gelap. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi dan memohon kepada Tuan Pulau Pan untuk mengambil tindakan secara pribadi? Song Ming bertanya dengan cemas. Itu sangat sulit, desah Song Zhe. Tuan Pulau Pan memberitahu kita begitu banyak dan memberiku seruling rune sudah menjadi batasnya. Tidak mungkin dia datang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi dan memohon kepada Tuan Pulau Pan? Song Ming bertanya dengan bingung. Mengaku, itu bahkan lebih mustahil lagi. Song Zhe menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Island Master Pan bukanlah penyelamat yang meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia. Bagaimana seseorang bisa memohon agar pihak lain berubah pikiran? Kalau begitu, bisakah kita melihat Feng Er menderita? Song Ming berkata dengan sedih. Siapa kamu? Beraninya kamu menerobos masuk ke Song Residence? Song Zhe baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika suara bawahannya tiba-tiba terdengar dari luar. Sepertinya seseorang menerobos masuk dan dikelilingi oleh orang-orang keluarga Song. Minggir, jika bukan karena hubungan baik keluarga Song denganku, kalian semua pasti sudah menjadi mayat. Orang yang menerobos masuk meraung. Itu Raja Iblis. Lagu Zhe terkejut. Dia buru-buru keluar dan berteriak pada orang-orang keluarga Song, kalian semua, Minggir. Melihat Song Zhe keluar, orang-orang ini tahu bahwa orang yang menerobos masuk benar-benar teman Song Zhe dan segera mundur. Silakan, Song Zhe buru-buru memberi isyarat agar Raja Iblis memasuki ruangan. Setelah mengikuti Song Zhe ke dalam ruangan, Raja Iblis juga melihat Song Ming di dalam. Dia tahu bahwa Song Ming adalah saudara laki-laki kedua Song Zhe, jadi dia tidak keberatan. Sebaliknya, dia langsung bertanya, kepala keluarga Song, apakah kamu sudah menemukan informasi tentang anak itu? Melihat penampilan Raja Iblis, terlihat jelas bahwa dia tidak sabar untuk keluar secara pribadi dari pegunungan puncak langit. Song Zhe tersenyum pahit, aku menemukannya. Segera, dia memberi tahu Raja Iblis informasi yang dia peroleh tentang Linlong. Ketika dia mendengar bahwa Linlong telah menyerahkan diri ke seluruh Akademi Evolusi Langit Sendirian, wajah Raja Iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Itu sebenarnya dia, seru Raja Iblis. Apa, Raja Iblis? Kamu tahu Linlong ini? Song Zhe mau tidak mau bertanya. Tidak juga, tapi salah satu bawahanku baru-baru ini pergi ke Akademi Sky Evolution untuk bekerja, jadi aku mengetahui hal ini. Aku juga tahu bahwa orang yang mendaftar ke Akademi Sky Evolution adalah seorang pemuda, tapi sebenarnya aku tidak melakukannya. Kuharap orang ini benar-benar akan membunuh jalannya ke pegunungan Sky Peak milikku. Kata Raja Iblis. Raja Iblis? Apa maksudmu? Song Zhe memandang Raja Iblis dan bertanya. Dia tidak berencana untuk merebut kembali Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang, tetapi Raja Iblis berbeda. Raja Iblis tidak hanya liar, tapi dia juga lebih kuat darinya. Oleh karena itu, apapun keputusan Raja Iblis, dia tidak akan terkejut. Apa yang bisa kulakukan? Aku hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika benda itu direnggut olehnya. Raja Iblis tersenyum pahit, lalu, nadanya tiba-tiba berubah. Namun, jika dia memasuki pegunungan puncak langit lagi, aku pasti tidak akan melepaskannya. Dia tidak bisa melakukan apapun di luar, tapi sekarang dia berada di wilayahnya, dia, Raja Iblis, pasti akan mempersulit pihak lain. Dia bahkan mungkin membuat pihak lain memuntahkan barang yang diambilnya. Oh, maksudmu kamu masih belum menatapku? Saat Raja Iblis selesai berbicara, sebuah suara yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat tiba-tiba terdengar dari luar. Kemudian, seseorang perlahan masuk dari pintu. Jika bukan Linlong yang mencuri barang mereka, siapa lagi yang bisa melakukannya? Linlong ini sebenarnya sangat berani. Bahkan dengan Raja Iblis di sini, dia masih berani menerobos ke keluarga Songku. 596. Kamu Linlong, Songze mau tidak mau bertanya. Itu benar. Linlong menganggup dan berkata, kenapa? Apakah kamu ingin menjadi seperti Raja Iblis ini? Tuan Mudalin, Anda salah paham. Klan Song kami tidak sabar untuk memperlakukan Anda sebagai tamu terhormat. Mengapa kami mencari masalah dengan Anda? Songze buru-buru berkata. Sejujurnya, dia memang memiliki pemikiran untuk mengumpulkan kekuatan Klan Song untuk membuat Linlong bertahan. Namun, ketika dia memikirkan kekuatan yang ditunjukkan Linlong di pegunungan puncak langit dan informasi yang baru saja dilaporkan oleh bawahannya, dia akhirnya menyerap pada pemikiran itu. Lagi pula, jika mereka benar-benar tidak bisa menghadapi Linlong, Klan Song mungkin akan disingkirkan dari wilayah selatan. Meskipun dia benar-benar ingin mengambil kembali Ganoderma Neraka Hijau Sembilan Lubang, rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Dia tidak bisa bercanda dengan nasib seluruh klannya. Mem, itu bagus. Linlong menganggup dan menatap Raja Iblis yang baru saja membual tanpa malu-malu. Raja Iblis, apakah kamu yakin tidak akan menarik kembali apa yang kamu katakan tadi? Sejujurnya, jika bukan karena kesadaran Pena Rune sangat tidak stabil di aula, dia harus segera keluar dari aula untuk memurnikan obat guna menstabilkan Pena Rune. Akibatnya, dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan Raja Iblis dan Song Z. Kalau tidak, Raja Iblis akan menjadi mayat di aula. Setelah kesadaran Pena Rune stabil, Linlong datang mencari Song Z lagi. Dia awalnya ingin menonton pertunjukan tersebut, tetapi setelah kemunculan aula, dia tiba-tiba mendapat firasat bahwa masalah ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan si Tu Feng. Oleh karena itu, pada saat itu, dia tentu saja tidak akan terus menonton pertunjukan tersebut. Sebagai gantinya, dia langsung mengambil Pena Rune dan Ganoderma Neraka Hijau Sembilan Lubang. Sejujurnya, Linlong tidak terlalu peduli dengan Ganoderma Neraka Hijau Sembilan Lubang. Yang dia pedulikan adalah Pena Rune. Pena Rune itu tidak biasa. Itu bukan hanya Pena Rune yang kuat. Itu tidak sesederhana memiliki kesadaran. Itu karena kesadarannya pasti mengandung pengetahuan dan pengalaman guru jiwa dari sebelumnya. Studi Rune Linlong pasti akan meningkat jika dia mendapatkannya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan meninggalkan Pena Rune bersama Song Z dan yang lainnya. Aku, melihat Linlong terus bertanya, Raja Iblis sedikit terdiam. Jika dia menyangkal apa yang baru saja dia katakan, dia akan kehilangan muka. Bagaimanapun juga, dia adalah Raja Iblis, Raja Iblis yang bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Namun, ketika memikirkan konsekuensi dari penegasan pernyataan tersebut, dia langsung merasa berkonflik. Pihak lain adalah seseorang yang seorang diri membuat seluruh Akademi Sky Evolution tunduk padanya. Raja Iblis, bagaimana kalau kita bertaruh? Aku akan bertarung satu lawan satu dengan Jika aku kalah, aku akan memberimu Pena Rune dan Ganoderman Raka Cian Sembilan Lubang. Aku bahkan akan memberimu seluruh Akademi Sky Evolution. Tetapi jika anda kalah, anda dan seluruh ras Iblis di Pegunungan Puncak Surgawi harus mendengarkan dekan Akademi Sky Expound dan bekerja untuk Akademi Sky Expound selama setahun. Bagaimana dengan itu? Kata Linlong acuh tak acuh. Sejujurnya, jika kedua belah pihak seimbang, maka kondisi pertarungan akan sangat menguntungkan Raja Iblis. Lagipula, jika dia kalah, dia hanya akan bekerja di Akademi Sky Evolution selama satu tahun. Dan jika dia menang, dia akan langsung mendapatkan seluruh Akademi Sky Evolution. Kemudian, klan Iblis dari Pegunungan Puncak Surgawi akan menjadi lebih kuat. Mereka tidak perlu khawatir tentang siapapun yang mengancam mereka. Oleh karena itu, setelah mendengar perkataan Linlong, Raja Iblis langsung tergoda. Namun, melihat betapa percaya diri pihak lain dan memikirkan betapa kuatnya pihak lain, Raja Iblis menahan godaan tersebut. Aku, Raja Iblis, menarik kembali kata-kataku. Jika kamu datang ke Pegunungan Puncak Surgawi milikku, Linlong, aku akan memperlakukanmu sebagai tamu terhormat. Dengan itu, Raja Iblis berbalik dan berjalan keluar dengan ekspresi yang mengerikan. Melihat ekspresi Raja Iblis, Linlong tersenyum acuh tak acuh. Sejujurnya, jika bukan karena dia ingin mengetahui apa yang terjadi dari Songze, dia tidak akan keberatan memberi pelajaran pada Raja Iblis ini. Setelah Raja Iblis pergi, Linlong memandang Songze dan berkata, Kepala Keluarga Song, apa yang terjadi di balik ini? Tolong katakan padaku dengan jujur. Tuan Lin, apa yang ingin Anda ketahui? Mendengar pertanyaan Linlong, Kepala Keluarga Song merasa sedikit bingung. Menurutnya, Linlong ada di sini untuk sembilan lubang Cian Raka Ganoderma dan P. Narune. Sekarang setelah dia mendapatkannya, dia harus pergi. Mungkinkah dia menyukai putrinya? Saat memikirkan hal ini, mata Songze berbinar. Jika putrinya bisa menikah dengan orang jenius seperti itu, keluarga Song mereka pasti akan menjadi keluarga nomor satu di Pegunungan Selatan di masa depan. Jika itu benar-benar terjadi, dia rela memperpendek umurnya beberapa tahun. Oleh karena itu, sebelum Linlong sempat menjawab, dia buru-buru berkata, Tuan Lin, ini semua salahku. Aku melupakan pernikahan karena pertarungan. Mohon tunggu, aku akan membawa putriku menemuimu segera. Setelah mendengar perkataan Songze, Linlong segera mengerti bahwa Songze telah salah paham. Namun, ketika dia memikirkan Song Xiao Qian yang berjilbab, Linlong menyerah pada gagasan untuk menyela Songze. Dia ingin melihat seperti apa rupa Song Xiao Qian. Baik-baik saja maka, Linlong mengangguk. Melihat Linlong mengangguk, Songze menjadi semakin bersemangat. Dia segera meminta seseorang untuk membawa putrinya kemari. Dengan sangat cepat, Song Xiao Qian masuk ke kamar dengan langkah ringan. Kali ini, Song Xiao Qian tidak memakai cadar. Dia muncul di depan Linlong dengan penampilan aslinya. Songze pasti sudah menyebutkan hal ini pada Song Xiao Qian. Oleh karena itu, saat dia memasuki ruangan, Song Xiao Qian mengangguk sedikit ke arah Song Ming dan segera menatap Linlong. Lalu, dia mengangguk dan membungkuk. Salam, Tuan Lin. Saat ini, senyuman di wajah Songze semakin lebar. Dia memperhatikan bahwa tatapan Linlong tidak pernah lepas dari Song Xiao Qian sejak dia memasuki ruangan. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Linlong tidak tersihir oleh Song Xiao Qian? Alasan Linlong tersihir adalah karena penampilan dan sosok Song Xiao Qian mirip dengan si Tu Feng. Situasi seperti ini membuatnya percaya pada penilaiannya sendiri, yaitu si Tu Feng kemungkinan besar ada hubungannya dengan masalah ini. Sementara pikiran-pikiran ini berputar-putar di benaknya, Song Ze sudah berseri-seri. Tuan Lin, mengapa keluarga Song saya tidak memilih hari yang baik untuk menikahkan Xiao Qian dengan Anda? Jika dia menikahkan putrinya dengan Linlong, dia bahkan mungkin bisa mendapatkan ganoderma neraka hijau sembilan lubang dari Linlong. Saat itu, dia bisa membantu saudara keduanya. Pemikiran seperti itu muncul di benak Song Ze. Selain itu, dia merasa kemungkinan besar Linlong akan setuju. Sungguh, bagaimana saya bisa melupakan metode ini? Saat ini, dia bahkan merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu Linlong menyukai putrinya, dia tidak akan terlalu khawatir. Song Ming, yang awalnya mengerutkan kening, juga mengungkapkan senyuman di wajahnya. Dia juga memikirkan hal yang sama. Adapun Song Xiao Qian, dia juga sangat senang. Sejak dia memasuki ruangan dan melihat Linlong, dia langsung terpikat oleh temperamennya yang tidak terlihat. Belum lagi ayahnya hanya memujinya. 597. Linlong tidak bisa menahan senyum ketika melihat reaksi mereka. Kamu salah paham. Kata-kata ini menyebabkan ekspresi Song Ze dan yang lainnya langsung menjadi tidak sedap dipandang. Terutama Song Ming, dia jelas terlihat sangat gelisah. Bagaimanapun, dia sudah bisa menikahkan Song Xiao Qian dengan Linlong, dan kemudian dia mungkin bisa mendapatkan Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang. Bagaimana mungkin dia tidak gelisah ketika Linlong tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Song Ze mengerutkan kening saat dia berbicara. Putriku adalah kecantikan tiada taraf yang ingin dinikahi oleh semua pemuda jenius di wilayah selatan. Bolehkah aku tahu apa yang salah dengannya? Tidak peduli betapa hebatnya kekuatan Linlong, nada suaranya menjadi sedikit serius saat ini. Song Xiao Qian juga menatap Linlong dengan cemas, dan dia tampak sedih. Wajah Linlong tiba-tiba tenggelam ketika dia mendengar Song Ze, dan kemudian dia berkata, Patriark Song, kamu salah paham. Saya datang ke sini untuk mengetahui dengan tepat mengapa Anda dan Raja Iblis berencana untuk mendapatkan Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang dan jimatnya sikat. Berdasarkan berbagai tandanya, Song Ze tidak hanya ingin mendapatkan Ganoderman Raka Hijau Sembilan Lubang. Song Ze segera memandang Linlong dengan sangat waspada karena masalah ini berkaitan dengan Tuan Pulau Pan. Melihat reaksi Song Ze, Linlong langsung bertanya, Apakah ini ada hubungannya dengan si Tufeng? Apa? Kamu kenal Feng Er? Song Ming langsung berseru kaget saat mendengar Linlong. Song Ze juga terkejut. Kamu kenal Feng Er? Mata Song Xiao Qian terbuka lebar, dan matanya yang indah dipenuhi rasa tidak percaya. Dia benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa Linlong datang ke sini karena alasan seperti itu. Tentu saja, dia istriku, dan aku telah melalui suka dan duka bersamanya. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Kata Linlong. Apa? Song Ze dan yang lainnya terkejut hingga bola mata mereka hampir jatuh dari rongganya ketika mendengar Linlong. Bicaralah, apa hubungan kalian semua dan si Tufeng? Tanya Linlong. Meskipun Linlong bisa menebaknya dari ekspresi mereka, lebih baik mereka membicarakannya sendiri. Nama asli si Tufeng seharusnya Song Xiao Feng. Dia putriku. Sementara itu, Song Ming menghela nafas. Oh, Linlong memandang Song Ming. Sejujurnya, dia merasakan perasaan ini sejak dia masuk, tapi dia tidak menyangka itu benar. Song Ming melanjutkan, lebih dari 10 tahun yang lalu, ibunya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Itu adalah kesalahanku, jadi Fengher menyalahkanku atas hal ini. Tidak lama kemudian, dia melarikan diri dari rumah. Dalam 10 tahun terakhir, aku, aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi aku tidak bisa menemukannya sama sekali. Seolah-olah dia menghilang begitu saja. Aku bahkan mengira dia mengalami kecelakaan. Pada titik ini, Song Ming berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tetapi yang tidak saya duga adalah suatu malam, Liontin Giok yang selalu diletakkan di samping tempat tidur saya tiba-tiba meredup. Saat itu, saya merasa senang sekaligus takut. Saya senang Fengher sebenarnya masih hidup, tetapi saya takut jika Liontin Gioknya meredup, itu berarti Fengher tidak akan hidup lama lagi. Liontin Giok apa? Linlong mau tidak mau bertanya. Liontin Giok ini diberikan kepada Fengher ketika dia berusia 6 tahun. Tuan Pulau Pan kebetulan melewati kediaman Song kami dan bertemu Fengher saya tidak tahu detailnya saat itu karena saya datang terlambat. Ketika Tuan Pulau Pan pergi, dia memberikan Liontin Giok ini kepadaku dan mengatakan bahwa jika Fengher menemui bahaya di luar dan hampir mati, Liontin Giok ini akan meredup. Setelah bertahun-tahun, saya sudah lama melupakan kata-kata Island Master Pan. Karena saya bukan Rune Master, saya tidak tahu banyak tentang Rune, jadi saya tidak terlalu memperhatikan kata-kata Island Master Pan. Namun, karena Fengher sudah lama memakai Liontin Giok itu, aku selalu menyimpannya di sisiku. Aku benar-benar tidak menyangka Liontin Giok itu akan benar-benar meredup saat Fengher dalam bahaya. Lagu Ming menjelaskan. Coba saya lihat Liontin Giok itu, kata Linlong kali ini. Song Ming segera mengeluarkan Liontin Giok dan menyerahkannya kepada Linlong. Linlong melihat dan menemukan bahwa Liontin Giok itu tampak tidak berbeda dari Liontin Giok biasa pada awalnya, tetapi ketika dia melihat dengan cermat, dia menemukan ada banyak Rune kecil yang terukir di atasnya. Dengan sedikit melihat, Linlong dapat melihat bahwa Liontin Giok itu tidak berbeda dengan pembatasan pelacakan Rune biasa. Namun, setelah melihatnya dengan cermat, wajah Linlong mau tidak mau berubah sedikit karena dia menemukan bahwa Liontin Giok tidak hanya akan diaktifkan ketika nyawa orang yang berada di bawah batasan dalam bahaya, tetapi juga dapat diaktifkan dengan kekuatan spasial yang kuat dari orang yang berada di bawah batasan tersebut. Memikirkan api spiritual spasial di tubuh situ Feng, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Song Ming dan berkata, Paman Song, pada saat itu, apakah kamu bingung, dan bahkan berencana mencari Tuan Pulau Pan untuk membantumu menemukan Feng, R, tapi sebelum kamu pergi, orang-orang yang dikirim oleh Tuan Pulau Pan sudah datang ke rumahmu. Mendengar kata-kata Linlong, Song Ming hanya bisa melihat ke arah Linlong dengan heran. Linlong tidak menjawab, namun terus bertanya, saat Feng Er berusia enam tahun, apakah ada yang berbeda pada dirinya? Song Z memikirkannya dan berkata, berbicara tentang Feng Er, selain bakatnya yang mengejutkan dalam kultivasi, serangannya kadang-kadang aneh dan tidak dapat diprediksi. Bahkan ketika aku bertarung dengannya pada waktu itu, aku kadang-kadang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, tetapi ketika kami bertanya padanya bagaimana dia bisa melakukan itu, dia tidak bisa menjawab kami sama sekali. Tuan Muda Lin, ada apa? Song Ming sedikit bingung. Tidak ada apa-apa. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Dalam hatinya, dia agak memahami bahwa tubuh si Tufeng sudah memiliki beberapa atribut api spiritual spasial sejak dia masih muda. Ini kemungkinan besar terkait dengan sifat khusus tubuhnya. Kalau tidak, Tuan Pulau Pan tidak akan memasang pembatasan pelacakan rune seperti itu pada tubuhnya. Adapun fisik istimewa apa yang dia miliki, Linlong hanya bisa mengetahuinya setelah melihatnya lagi. Pada saat ini, dia merasa sedikit tertekan. Saat itu, ketika dia bersama si Tufeng, dia terpesona oleh api spiritual di permukaan tubuhnya, sampai-sampai dia tidak menyadari perbedaan pada fisiknya. Kalau tidak, dia tidak perlu menebak-nebak secara membabi buta. Linlong kemudian bertanya lagi, pada saat itu, apakah orang-orang yang diutus oleh Tuan Pulau Pan mengatakan bahwa jika kamu ingin menyelamatkan Feng Er, kamu harus mendapatkan Ganoderma neraka hijau sembilan lubang. Iya, memang seperti itu. Song Ming mengangguk sambil menatap Linlong dengan heran. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Linlong bisa memiliki pandangan ke depan seperti itu. Seolah-olah dia telah melihat hal itu terjadi dengan matanya sendiri. Pemuda ini memang tidak mudah untuk bisa tunduk pada seluruh Akademi Sky Evolution dengan kekuatannya sendiri. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Apakah Feng Er ada di tempat Tuan Pulau Pan? Linlong bertanya lagi. Iya, kata Lagu Ming. Linlong menganggukkan kepalanya ke dalam. Saat ini, dia merasa bahwa tebakannya kurang lebih benar. Tuan Pulau Pan telah membatasi Situ Feng karena fisiknya yang istimewa. Dia juga telah menunggu fisik khusus Situ Feng meletus sepenuhnya sebelum keluar mencari Situ Feng. Adapun mengapa fisik khusus Situ Feng meletus, itu pasti terkait dengan kemampuannya meninggalkan domain segudang. Kemungkinan besar untuk meninggalkan miriat domain, dia telah menstimulasi fisik istimewanya. Dan luka yang diderita oleh tubuh khusus ini hanya dapat diobati dengan ganoderma neraka hijau sembilan lubang. Tentu saja, alasan mengapa dia memberitahu Song Ming dan yang lainnya tentang hal ini adalah karena Tuan Pulau Pan merasa menyesal. Karena Tuan Pulau Pan tidak secara pribadi datang ke pegunungan puncak langit untuk mengambil ganoderma neraka hijau sembilan lubang, Linlong dapat melihat bahwa Tuan Pulau Pan sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati Situ Feng. Dia hanya peduli dengan fisik khusus Situ Feng. Tampaknya masalahnya tidak kecil. Linlong mengerutkan alisnya. Bahkan jika Tuan Pulau Pan menggunakan ganoderma neraka hijau sembilan lubang untuk mengobati Situ Feng, Linlong masih khawatir. Bagaimanapun, Tuan Pulau Pan hanya peduli dengan fisik khusus Situ Feng. Hal ini tidak menghilangkan kemungkinan Situ Feng akan dibunuh oleh Tuan Pulau Pan karena masalah ini. Fisik istimewa macam apa yang dimiliki Feng, R sehingga Tuan Pulau Pan begitu mengkhawatirkannya. Tidak peduli bagaimana Linlong memikirkannya, dia tidak bisa memikirkan jawabannya. Meskipun dia adalah seorang rune master yang kuat, bagaimana dia bisa sepenuhnya memahami luasnya studi rune. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika sepuluh master jiwa berkumpul, mereka tidak akan berani mengatakan bahwa mereka telah sepenuhnya memahami studi rune. Oleh karena itu, sangat normal jika dia tidak mengetahui beberapa hal. Dia mungkin juga bertanya pada Yin Yi dan Pangeran Ketiga untuk mengetahui apakah mereka mengetahuinya. Mengetahui bahwa dia pasti tidak akan bisa memikirkan jawabannya, Linlong segera memikirkan hal ini. Segera, dia memberitahu Song Zhe dan yang lainnya bahwa dia akan membiarkan mereka mengambil Ganoderma neraka hijau sembilan lubang untuk menyelamatkan si Tu Feng. Setelah membiarkan mereka bertiga merasa nyaman, dia meminta Song Zhe mencarikan kamar untuknya. 598 Yin Yi, Pangeran Ketiga, katakan padaku, apakah ada fisik khusus yang berhubungan dengan atribut luar angkasa? Linlong bertanya pada Yin Yi dan Pangeran Ketiga saat dia mengeluarkan berlian terisak darah. Pangeran Ketiga menggelengkan kepalanya setelah hening beberapa saat, Tuan, saya tidak dapat memikirkan fisik apapun yang berhubungan dengan atribut luar angkasa. Mata Yin Yi berbinar, setelah beberapa saat, dia berkata, Guru, memang ada perawakan seperti itu. Namun, ini sangat jarang. Konon, mungkin tidak ada satu dari sepuluh juta orang yang memiliki perawakan seperti itu. Katakan padaku, apa gunanya fisik ini? Linlong bertanya dengan tergesa-gesa. Fisik ini disebut fisik roh Yin spasial. Biasanya, fisik ini hanya muncul pada wanita. Orang dengan fisik ini dilahirkan dengan bakat atribut luar angkasa. Hal yang paling menggelikan adalah meskipun mereka hanya memiliki api spiritual biasa, mereka dapat mengubah api spiritual menjadi api spiritual atribut luar angkasa yang kuat, kata Yin Yi. Ekspresinya penuh kerinduan, meskipun dia dulunya sangat kuat, dia masih sangat iri dengan fisik seperti itu. Apakah ada hal lain? Linlong bertanya. Tentu saja ada, orang dengan fisik seperti ini dapat menggunakannya pada runik arai, memungkinkan runik arai yang awalnya kuat memiliki atribut luar angkasa yang luar biasa, jawab Yin Yi. Lalu berapa harga untuk orang dengan perawakan seperti ini? Linlong mengerutkan kening, dia punya firasat buruk tentang ini. Secara alami, orang tersebut harus tetap berada di runik arai selamanya. Terlebih lagi, kemungkinan besar mereka akan kehilangan kesadaran selamanya, kata Yin Yi. Seperti yang diharapkan, ekspresi Linlong langsung menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Yin Yi. Mengapa, guru? Apakah Anda punya teman dengan fisik seperti ini? Siapa yang akan menggunakannya? Melihat ekspresi Linlong, Yin Yi dan pangeran ketiga buru-buru bertanya. Memang benar, tapi pihak lain belum menggunakannya, Linlong mengangguk. Apa maksudmu? Yin Yi bertanya. Dengan kata lain, pihak lain hanya menangkap temanku dan belum punya waktu untuk menggunakannya di runik arai, jelas Linlong. Itu bagus. Yin Yi menghela nafas lega dan berkata, Tuan, Anda tidak perlu terlalu cemas. Tidak mudah menggunakan fisik ini di runik arai. Pihak lain akan membutuhkan setidaknya 3 hingga 4 bulan untuk mempersiapkannya. Dengan kata lain, guru masih memiliki waktu yang lama untuk memikirkan cara untuk menyelamatkan temanmu. Oh, mendengar Yin Yi mengatakan ini, Linlong juga menghela nafas lega. Pada saat ini, dia memutuskan untuk menyerahkan Ganoderman Rakacian 9 lubang kepada Song Z dan membiarkan Song Z memberikannya kepada Tuan Pulau Pan. Pertama, dia akan menyembuhkan si Tu Feng sepenuhnya, lalu dia akan memikirkan cara untuk menyelamatkan si Tu Feng dari tangan Tuan Pulau Pan. Namun, Tuan, musuhmu tampaknya agak kuat. Kemungkinan besar dia bukanlah guru jiwa, tetapi eksistensi yang mendekatinya. Niat Yin mau tidak mau berkata, secara umum, hanya seorang rune master yang kuat yang mampu menggabungkan fisik seperti itu ke dalam susunan rahasia. Tapi ini tidak mutlak. Dia mungkin tidak terlalu kuat, tapi dia punya metode lain. Tapi bagaimanapun juga, orang ini pastinya orang yang sulit ditembus. Niat Yin kemudian menambahkan, Yi, Yi dari gunung, dari panjang. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak banyak berhubungan dengan Tuan Pulau Pan. Dia hanya mengenal penguasa pulau-pulau suni berikutnya. Oleh karena itu, dia tidak tahu seberapa kuat island master Pan. Pasti ada runik aray yang kuat menggantikan runik master. Temanmu mungkin ada di runik aray. Akan sangat sulit bagimu untuk memasuki runik aray untuk menyelamatkan temanmu. Lagi pula, runik master itu banyak, kali lebih kuat dari biasanya. Roh Yin berkata dengan cemas. Master rahasia ini kuat. Jika dia berada dalam aray rahasianya, dia akan menjadi lebih kuat lagi. Tuan, kamu harus berhati-hati. Pangeran ketiga berkata dengan cemas. Aku tahu, kata Linlong. Linlong sangat jelas tentang hal ini. Runik aray yang dibuat oleh runik master terkadang dapat memblokir musuh yang seratus atau bahkan seribu kali lebih kuat darinya. Namun, tidak peduli apa jenis kolam naga atau sarang harimaunya, dia harus pergi. Dia harus menyelamatkan si Tufeng. Tidak peduli siapa orang itu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Roh Yin dan pangeran ketiga ingin membujuk Linlong. Namun, melihat ekspresi tekad Linlong, mereka langsung menyerap pada gagasan itu. Saya harap guru akan berhasil. Roh Yin dan pangeran ketiga berkata pada akhirnya. Saat dia hendak menyimpan berlian terisak darah, Linlong ingat bahwa dia tidak mengajukan pertanyaan. Dia segera bertanya, Yin Spirit, ketika temanku berusia 6 tahun, runik master telah mengetahui bahwa dia memiliki fisik seperti itu. Mengapa dia hanya berpikir untuk mendapatkan fisik seperti itu sekarang? Ini, setelah berpikir sejenak, Roh Yin berkata, mungkin ketika temanmu berumur 6 tahun, fisik ini belum terbentuk. Bahkan tidak terlalu berguna untuk runik aray. Atau mungkin master Rune baru saja melakukan kontak dengan metode itu pada saat itu dan tidak sepenuhnya memahami cara menggunakannya pada aray rahasia. Bagaimanapun, itu adalah rentang waktu lebih dari 10 tahun, yang cukup baginya untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang metode itu. Setelah mendengarkan kata-kata Roh Yin, Linlong mengangguk. Dia pada dasarnya mengerti. Setelah menyimpan berlian terisak darah, Linlong keluar dan menyerahkan ganoderman rakacian sembilan lubang kepada Song Z. Meski hubungan Linlong dan Si Tu Feng berbeda, Song Z dan Song Ming tetap sangat bersyukur. Tuan Mudalin, jangan khawatir. Mengingat karakter Tuan Pulau Pan, dia akan membiarkan Feng Er kembali setelah merawatnya, kata Song Z. Itu bagus. Linlong tersenyum tipis. Tuan Pulau Pan telah merencanakannya sejak lama. Bagaimana dia bisa membiarkan Si Tu Feng kembali? Namun, dia tentu saja tidak akan mengatakan ini pada Song Z dan yang lainnya. Bahkan jika dia mengatakan ini, itu tidak akan banyak membantu. Itu hanya akan membuat mereka khawatir tanpa alasan. Melihat Linlong tampak seperti sedang melakukan perjalanan jauh, Song Z mau tidak mau bertanya, Tuan Mudalin, mau pergi ke mana? Tuan Pulau Pan tidak menerima orang luar. Bahkan mereka tidak bisa pergi ke tempat Tuan Pulau Pan. Itu sebabnya Song Z menanyakan pertanyaan ini. Aku akan jalan-jalan. Jika kamu membutuhkanku, carilah aku di keluarga Huo Kota Loyan. Dengan itu, Linlong berbalik dan meninggalkan keluarga Song. Linlong secara alami pergi ke Pulau Yangning. Dalam kehidupan sebelumnya, Linlong memiliki pemahaman tentang Pulau Yangning dan pemilik pulaunya. Namun, penguasa pulau di Pulau Yangning bukan lagi penguasa Pulau Pan Ki, melainkan penguasa rahasia yang kuat bernama Jianghong. Menurut rumor yang beredar di benua langit caotik saat itu, Jianghong telah membunuh Tuan Pulau Pan sebelum merebut Pulau Yangning dan menjadi Tuan Pulau di Pulau Yangning. Setelah tujuh atau delapan hari, Linlong tiba di dekat Pulau Yangning. Namun, dia hanya bisa mendekati Pulau Yangning karena dia tidak dapat menyelinap ke Pulau Yangning dengan kekuatannya. Alasannya adalah karena runik aray tak kasat mata yang menyelimuti Pulau Yangning. Runik aray ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk membedakan antara ki dan darah. Jika ki dan darah seseorang belum masuk ke dalam aray, tidak ada cara bagi seseorang untuk masuk. Tentu saja, seseorang juga bisa masuk dengan paksa. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah runik aray di Pulau Yangning dan pengejaran para ahli yang tak terhitung jumlahnya. 599 Setelah beberapa kali ditanyai, Linlong menemukan cara untuk memasuki Pulau Yangning. Ada tiga cara. Salah satunya adalah tinggal di wilayah pengaruh Pulau Yangning selama 10 tahun. Pada dasarnya, hanya mereka yang setara dengan pengaruh Pulau Yangning yang dapat dikenali oleh Pulau Yangning dan memasuki Pulau Yangning. Linlong juga berpikir untuk menyamar sebagai salah satu dari mereka untuk memasuki pulau, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada cara untuk melakukannya karena ki dan darah hampir semua orang di wilayah pengaruh Pulau Yangning telah tercatat. Jika Linlong berpura-pura menjadi salah satu dari mereka dan terungkap, itu akan sangat merepotkan. Oleh karena itu, dia melepaskan ide ini. Yang disebut lingkup pengaruh Pulau Yangning mengacu pada banyak pulau di sekitar Pulau Yangning. Luas pulau-pulau tersebut jika dijumlahkan hampir setara dengan 30% dari seluruh wilayah selatan. Pulau-pulau ini pada dasarnya dihuni oleh manusia, dan beberapa di antaranya berukuran cukup besar. Selain itu, bisa dikatakan sebagai tanah suci para runemaster di wilayah selatan. Banyak orang pergi ke sana karena reputasinya, sehingga sebagian besar pulau di wilayah selatan tidak terpencil. Tentu saja, jika menyangkut kemakmuran, hanya ada beberapa pulau, dan semuanya merupakan pulau yang terhubung dengan Pulau Yangning. Metode kedua adalah berkenalan dengan Tuan Pulau Pan dari Pulau Yangning, Pan Ki, bawahannya yang kuat, atau berkunjung atas nama kekuatan di benua langit caotik. Dengan cara ini, Pan Ki secara alami akan diizinkan memasuki Pulau Yangning. Linlong awalnya ingin menggunakan metode ini, tapi dia menyerah setelah memikirkannya. Begitu dia menggunakan metode ini, aktivitasnya akan dibatasi. Bagaimanapun, ini bukanlah formasi rune biasa. Terlebih lagi, cara ini memiliki batas waktu, yang berarti dia hanya bisa bertahan dalam waktu yang sangat singkat. Setelah waktunya habis, dia harus meninggalkan Pulau Yangning. Metode ketiga adalah dengan mengambil kualifikasi guru magang Pulau Yangning di bidang runologi sebagai orang luar, dan kemudian menggunakan identitas ini untuk merekrut murid di pulau-pulau selatan ini. Setelah murid-muridnya lulus penilaian dan memasuki Pulau Yangning, sebagai guru magang, dia juga akan bisa memasuki Pulau Yangning. Bisa dibilang cara ini sulit, namun tetap merupakan cara cepat untuk memasuki Pulau Yangning. Karena itu, banyak rune master yang ingin memasuki Pulau Yangning akan mengadopsi metode ini. Alasan mengapa para rune master ini ingin memasuki Pulau Yangning adalah karena Pulau Yangning adalah tempat dengan atmosfer runologi terkuat di seluruh wilayah selatan. Begitu mereka dikenali oleh Pulau Yangning, mereka dapat memasuki area inti Pulau Yangning untuk belajar, yang akan meningkatkan kekuatan mereka dalam bidang runologi. Jika dia bisa mendapatkan pengakuan dari Tuan Pulau Panki, itu akan menjadi hal yang lebih luar biasa. Karena itu, sebagian besar master rune yang tidak memiliki banyak perkembangan di luar akan memilih untuk datang ke wilayah pengaruh Pulau Yangning dan mencari cara untuk memasuki Pulau Yangning. Setelah beberapa pemikiran, Linlong memilih metode ketiga tanpa ragu-ragu. Setelah memastikannya, Linlong menuju ke suatu tempat di luar Pulau Yangning di mana orang luar dapat mengikuti tes untuk menjadi guru peserta pelatihan. Tempat ini berada di sebuah pulau kecil bernama Pulau Tingjiang. Itu adalah sebuah bangunan yang disebut Ruang Ujian Kualifikasi Instruktur Trainee. Segera, Linlong tiba di gedung itu. Runemaster bisa dikatakan sangat sedikit di benua langit campuran, namun jika beberapa orang yang belum mengetahui tentang Pulau Yangning datang ke sini, mereka pasti akan tercengang, karena ada orang yang datang dan pergi ke sini, dan kebanyakan dari mereka adalah runemaster yang datang untuk mengikuti tes kualifikasi Guru Magang. Tampaknya runologi adalah subjek yang mudah untuk dipahami. Setelah melaporkan informasinya dan membayar sejumlah biaya, Linlong menunggu di luar. Biaya ini sangat mahal bagi orang biasa, bahkan beberapa master rune. Namun, itu adalah setetes air di lautan bagi Linlong, jadi dia tidak peduli sama sekali. Tentu saja, di permukaan, dia masih berpura-pura sedih. Ketika dia datang ke sini, dia tidak ingin mengungkapkan latar belakangnya, sehingga informasi yang dia laporkan pun palsu. Setelah menunggu beberapa saat, Linlong dipanggil ke ruangan di dalam untuk pemeriksaan. Pengujinya adalah seorang lelaki tua berpenampilan sangat ketat berusia lima puluhan. Pertanyaan pertama adalah tentang pengetahuan di bidang runologi. Selanjutnya, dia mulai menggambar rune. Bagi Linlong, pertanyaan seperti itu tentu saja sangat sederhana. Namun, agar tidak menarik perhatian pihak lain, dia berpura-pura menabrak beberapa dinding sebelum dia berhasil menjawab dan menarik benang rune yang diperlukan. Pada akhirnya, lelaki tua itu menganggup dan berkata dengan suara tanpa emosi, saya hampir tidak bisa dianggap sebagai master rune kelas 3 dan bisa menjadi guru trainee rune di Pulau Yangning. Berbeda dengan dunia luar, Pulau Yangning memiliki pembagian master rune yang ketat. Berdasarkan hal ini, Pulau Yangning telah meninggalkan tempat-tempat lain di benua langit campuran jauh tertinggal dalam bidang runologi. Setelah mengatakan itu, dia mengambil pulpen dan menulis sesuatu di label pinggang melingkar. Setelah selesai, dia menyerahkannya kepada Linlong. Ambil ini, dan kamu akan menjadi guru rune peserta pelatihan di Pulau Yangning. Ingatlah untuk tidak kehilangannya, karena tampanya, kamu tidak akan bisa merekrut murid di pulau-pulau di wilayah selatan ini. Dengan itu, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Linlong pergi. Dia lalu berkata keluar, selanjutnya. Setelah menggantungkan label pinggang di pinggangnya, Linlong membungkuk sedikit dan berjalan keluar ruangan. Sebelum datang ke sini, dia telah bertanya dengan jelas dan tahu bahwa itu tidak sesederhana tidak bisa merekrut murid tanpa tanda pinggang. Sebaliknya, dia mungkin langsung ditangkap oleh kekuatan yang merekrut murid. Alasannya adalah karena panki sangat ketat. Siapapun yang merekrut murid tanpa memperoleh kualifikasi akan dihukum berat. Mereka yang melaporkan atau menangkap orang-orang seperti itu akan diberi imbalan yang sangat besar. Jika seseorang tidak melaporkan dan membantu tiran tersebut, konsekuensinya akan sangat serius. Beberapa orang akan langsung diusir dari Pulau Selatan, bahkan ada yang dieksekusi. Oleh karena itu, orang-orang di pulau-pulau ini bertindak sesuai dengan permintaannya dan tidak ada yang berani mengambil risiko sama sekali. Segera setelah Linlong meninggalkan ruangan, seorang pemuda berpenampilan apik dan sedikit gemuk segera berjalan mendekat dan berkata kepadanya dengan senyuman di wajahnya, Saudaraku, kamu benar-benar luar biasa. Kamu benar-benar memperoleh kualifikasi sebagai Master Runetra ini. Anda pasti akan membuat nama untuk diri Anda sendiri di masa depan. Saya beruntung, kata Linlong acuh tak acuh. Meskipun dia belum lama berada di luar, dia sudah tahu bahwa pihak lain adalah orang yang menjual peta. Umumnya orang yang datang ke sini untuk mengambil kualifikasi bukan berasal dari Pulau Selatan. Mereka sama sekali tidak mengenal Pulau Selatan, jadi mereka sangat membutuhkan peta. Tentu saja peta bisa dibeli di mana saja. Alasan mengapa pihak lain bisa menjual peta itu adalah karena dia mengatakan bahwa dia tahu di mana ada pemuda berbakat. Tentu saja akan lebih mudah bagi pemuda seperti itu untuk lulus penilaian di Pulau Yangning setelah menjadi murid. Oleh karena itu, setelah mendengar perkataannya, banyak orang yang bertanya dan membeli informasi darinya. Benar saja, pihak lain kemudian berkata secara misterius, Saudaraku, saya tahu pulau mana yang memiliki pemuda berbakat. Jika Anda memberi saya beberapa keuntungan, saya tidak keberatan menjual informasi tersebut kepada Anda. Orang ini memiliki kekuatan Master Bela Diri tahap akhir. Bagi banyak Master Rune, kekuatannya cukup tinggi. Agaknya, karena ini dan fakta bahwa dia saat ini berada dalam pengaruh Pulau Yangning, dia tidak khawatir bahwa para Master Rune ini dapat melakukan apapun padanya. Berapa informasi tentang seorang pemuda dengan talenta yang relatif tinggi, yang tinggal di tempat terpencil, dan pada dasarnya tidak ada yang tahu. Jika Anda bisa memberi saya informasi seperti itu, saya bisa memberi Anda harga yang Anda inginkan, kata Linlong sambil berpura-pura menjadi sangat bersemangat. Seekor ikan besar, setelah mendengar kata-kata Linlong, mata pria itu langsung berbinar. 600. Linlong tidak berusaha membodohinya. Dia sangat menginginkan informasi itu. Lagi pula, dia tidak punya waktu untuk disiasiakan di sini. Oleh karena itu, semakin berbakat murid yang dia ajar, semakin baik. Dengan begitu, akan lebih mudah baginya untuk memasuki Pulau Yangning. Namun, sebagai mantan Kaisar Wu, ia memiliki banyak pengalaman. Dia tidak berpikir bahwa orang di depannya akan dengan jujur memberinya informasi, tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar. Setelah beberapa belokan, Linlong dan orang tersebut tiba di tempat terpencil di luar gedung. Setelah tiba, Linlong mau tidak mau menganggapnya lucu. Dia menemukan bahwa ada Marsial Lord tingkat menengah yang bersembunyi di balik pohon besar tidak jauh dari sana. Sepertinya orang tersebut benar-benar menganggapnya sebagai ikan besar. Saudaraku, aku akan memberitahumu dulu. Memang ada seorang pemuda yang sangat berbakat bermargali di sebuah pulau, dan tidak ada yang tahu tentang dia. Saya menemukan pemuda bermargali ini setelah beberapa bulan penyelidikan. Jika Anda membeli informasi saya, Anda pasti bisa menjadikannya sebagai murid, dan kemudian Anda pasti bisa memasuki Pulau Yangning dengan cepat. Pemuda itu terkekeh. Oke, aku percaya padamu. Tapi berapa biaya informasi ini? Linlong bertanya. Dolar Yangning adalah mata uang yang digunakan di pulau-pulau di wilayah selatan. Itu pada dasarnya setara dengan mata uang di Black Ridge Gorge. Informasi ini sangat berharga. Seseorang baru saja menawari saya 1 juta dolar Yangning, tetapi saya tidak akan menjualnya. Pemuda itu langsung terlihat serius. 1 juta. Linlong pura-pura terkejut. Melihat ekspresi Linlong, pemuda itu buru-buru berkata, Saudaraku, informasi ini memang bernilai uang. Pikirkanlah, setelah saya memberikannya kepada Anda, hanya Anda yang tahu. Ketika saatnya tiba, Anda dapat dengan mudah ambil dia sebagai muridmu. Bagaimana mungkin kamu tidak bisa memasuki pulau Yangning? Apakah Anda masih peduli dengan uang sebanyak ini setelah memasuki pulau Yangning? Jika Anda menginginkan informasi yang baik, bagaimana Anda tidak membayar lebih? Terlebih lagi, Anda adalah seorang runemaster. Anda tidak kekurangan uang sebanyak ini. Melihat Linlong ragu-ragu, pemuda itu buru-buru menyemangatinya. Tetapi bagaimana jika kamu berbohong padaku? Kalau begitu, siapa yang akan aku cari? Linlong berpura-pura khawatir. Saudaraku, aku pasti punya koneksi dan kemampuan sendiri untuk memasuki gedung ini untuk menjaring pelanggan. Bagaimana aku bisa berbohong begitu saja? Jika kamu tidak percaya padaku, siapa yang bisa kamu percaya? Pemuda itu menepuk dadanya. Lalu, bagaimana dengan 800 ribu dolar Yangning? Linlong bertanya dengan ragu-ragu. Melihat Linlong telah mengambil umpannya, pemuda itu segera memasang ekspresi sedih dan berkata, baiklah, 800 ribu. Karena kamu cukup jujur dan seseorang yang pantas untuk dijadikan teman, aku akan rugi. Dia awalnya mengira Linlong setidaknya akan memotong setengahnya. Dia tidak menyangka Linlong hanya memotong sedikit, jadi dia secara alami sangat bersemangat. Baiklah, sepakat. Linlong lalu mengeluarkan kartu emas. Pihak lain juga mengeluarkan kartu serupa. Setelah menyatukan kedua kartu tersebut, Linlong menggambar beberapa tanda pada kartu tersebut dan mentransfer 800 ribu koin ke kartu pihak lain. Baru setelah itu, dia mengambil kembali kartunya sendiri. Kartu jenis ini memiliki susunan rahasia kecil khusus di atasnya, yang dapat digunakan untuk mentransfer koin secara langsung ke kartu lain dengan menggambar rune. Terima kasih. Linlong menangkupkan tinjunya setelah mendengar kata-kata pemuda itu. Kemudian, dia berpura-pura segera pergi ke pulau itu dan buru-buru keluar. Melihat sosok Linlong menghilang di hadapannya, orang yang bersembunyi di balik pohon segera keluar. Itu adalah seorang pemuda jangkung berusia 30-an. Dia tidak gemuk atau kurus, dan ada tahil alat yang sangat mencolok di sudut mulutnya. Fatfish, apakah anak itu benar-benar membayar 800 ribu? Pemuda itu bertanya. Tentu saja, anak itu benar-benar bodoh. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia telah ditipu. Pemuda bernama Fatfish itu mengangguk sambil tersenyum. Ayo kita pergi ke kedai di luar dan makan besar. Kita bisa membeli beberapa pil untuk budidaya dengan sisa uang. Sial, meskipun para master rune ini kaya, sudah lama sekali mereka tidak mendapatkan penghasilan dengan mudah. Pemuda bertahil alat besar itu tertawa. Ayo pergi, ikan gemuk mengangguk. Sebelum pergi, mereka berdua secara alami mencari-cari. Setelah memastikan bahwa Linlong memang tidak ada di dekatnya, mereka keluar dengan angkuh. Keduanya dengan cepat memesan kamar pribadi di kedai terbesar di pulau Tingjiang. Namun, saat mereka berdua selesai memesan dan hendak minum, mereka tiba-tiba tercengang. Siapa lagi selain Linlong, yang baru saja ditipu. Ekspresi keduanya sangat jelek, mereka sangat berhati-hati sepanjang jalan, tapi mereka tidak menyangka pihak lain masih mengikuti mereka. Jelas sekali bahwa pihak lain jauh lebih kuat dari mereka. Dari sudut pandang ini, pihak lain sepertinya memberi mereka uang tanpa ragu-ragu, namun sebenarnya dia menipu mereka. Itu memang pemikiran Linlong. Bagaimanapun juga, gedung itu bukanlah tempat yang cocok untuk bergerak. Fatfish dan pihak lainnya telah menipu begitu lama. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka telah menghadapi lawan yang tangguh. Setelah saling memandang, Fatfish tersenyum pahit. Saudaraku, kami memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Bagaimana kalau kami mengembalikan uang itu kepada Anda dan membiarkan masa lalu berlalu? Tentu saja tidak. Saya bisa memberi Anda uang, tetapi Anda harus memberi saya informasi yang akurat. Jika tidak, saya tidak keberatan membuang Anda ke laut untuk memberi makan ikan. Linlong mencibir. Meskipun Panki dengan tegas melarang orang luar membunuh penduduk asli di pulau-pulau di wilayah selatan, membunuh beberapa dari mereka adalah hal yang mudah bagi seseorang dengan tingkat kekuatannya. Tentu saja, dia mungkin sangat berhati-hati jika berada di pulau Yangning. Namun, di tempat di mana runik aray tidak dapat dikendalikan, tidak ada yang bisa menghentikannya melakukan apa yang diinginkannya. Saudaraku, bisakah kamu melepaskan kami? Ikan gemuk dan pihak lainnya langsung tersenyum pahit. Apakah kamu tidak punya informasi? Linlong berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak percaya akan hal itu. Intuisinya memberitahunya bahwa mereka berdua pasti punya informasi. Karena itulah dia berpura-pura ditipu dan mengikuti mereka. Kalau tidak, dia tidak akan punya waktu untuk melakukannya. Kami memiliki informasi tentang seorang pemuda. Pemuda ini sangat berbakat, dan tidak ada yang tahu tentang dia. Begitu dia diterima sebagai murid, dia pasti bisa memasuki pulau Yangning dalam waktu singkat. Ikan gemuk tersenyum pahit. Oh, kalau begitu beritahu aku informasinya. Tetapi kami telah menjual informasinya kepada orang lain. Fatfish dan pihak lainnya berkata tanpa daya. Selain itu, orang yang menjual informasi tersebut kepada mereka mengenal orang-orang di pulau Yangning. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Karena itulah Fatfish dan pihak lain tidak berani memberikan informasi tersebut kepada Linlong. Karena begitu Linlong pergi mencarinya, orang itu pasti akan tahu bahwa mereka telah menjual informasi tersebut dan kembali lagi untuk menimbulkan masalah bagi mereka. dan kembali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.